Sementara itu pemirsa, salon kecantikan untuk manusia mungkin sudah biasa saja. Bagaimana dengan salon untuk hewan ternak kambing? Umumnya kambing yang masuk salon karena tanduk dan kuku kaki patah. Namun setelah masuk salon akan mendorong penampilan dan harga jual ternak mahal. Salon kambing ini berada di pasar hewan Aji Barang, Banyumas. Inilah kegiatan Suhardi di tengah keramaian pasar hewan Aji Barang, Banyumas. Di bawah pohon, warung kecil menjadi tempat khusus yaitu salon kambing. Terlihat pedagang yang tengah menunggu kambing mereka ditampilkan atau di salon sebelum dijual. Kambing disalonkan dengan cara dimasukkan alat pres. Pemilik salon mengerjakan sesuai permintaan pedagang ternak. Rata-rata yang dikerjakan Suhardi adalah memotong tanduk dan kuku kaki dengan gergaji atau jumput. Selanjutnya dihaluskan dengan gerinda serta warna hitam semir. Lepasupanya lebih bagus. Terus apa lagi? Kan dilihat dari kakak. Itu menunjang harga bagaimana? Ya menambah semangat, semangat orang yang beli. Oh itu ya, harganya juga jelas? Ya bisa naik dikit. Kalau sungguhnya nggak bagus itu kurang. Praktis tanduk yang semula patah setelah disalonkan, tanduk terlihat bagus dan rapi. Ternak lebih menyakinkan para calon pembeli. Salah satu pedagang kambing mengaku kambing miliknya setelah disalonkan lebih rapi dan bisa menunjang penjualan kambing akan menjadi mahal. Tidak hanya tanduk dan kuku kambing saja yang disalonkan, ada pula pedagang meminta rambut kambing dibersihkan agar terlihat rapi. Untuk biaya pedagang cukup merogok kocek Rp20.000 hingga Rp50.000 setiap menyalonkan. Kambing pun siap dibawa dan diperdagangkan. Barang kurang laku karena akhirnya tetap orang mau ngerapain kan males juga. Artinya ada penurunan harga kambing untuk kejaran? Ya tetap ada. Pengaruhnya gede. Dari dulu umpama harga kambing harga Rp3.000.000, sekarang paling Rp27.000.000. Suhardi membuka salon kambing lebih awal sebelum pedagang kambing datang ke pasar. Dirinya membuka salon berpindah-pindah dari pasar satu ke pasar lain seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacep hingga ke Bupaten Berbes. Namun menjelang lebaran kurban tahun ini, order mengalami penurunan hingga 25% karena masih pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!